Duna melihat langsung kondisi perkampungan atas air, melahing dan titihi, dan sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para penduduk di dua lokasi tersebut. DPD Kota Bontang pada Kamis 13 April 2017 melakukan kunjungan kerja. Rombongan dipimpin Ketua DPD Kota Bontang Nur Salam dan didampingi Ketua Komisi 2 Ubaya Bengawan, anggota Komisi 2 Bahtiar Wakang dan Takbir Ali, anggota Komisi 3 Arief dan Suhut Haryanto, Jawat Bontang Selatan Anwar Sadat, Lura Tanjung Laut Indah, Rosian Toher Lambang, Rektur PDAM Tirta Taman Suramin, serta perwakilan Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Rombongan mengawali kunjungannya ke kampung melahing RT 30 Kurantan Tanjung Laut Indah. Di tempat ini, DPD Kota Bontang berdialog langsung dengan warga, Kota menanyakan permasalahan yang dihadapi, terutama terkait sarana pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan air bersih. Dari dialog ini diketahui bahwa untuk pelayanan pendidikan dianggap masih kurang, mengingat satu sekolah dasar yang ada masih kekurangan guru, yaitu hanya dua guru saja yang mengajar lima kelas. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih kurangnya ruang kelas, yang menyebabkan siswa kelas 2 harus digabung dengan kelas 3, dan siswa kelas 4 harus digabung dengan kelas 5. Di binas pendidikan, di nampak guru, sekolah ini dititihkan, selangan itu kan sudah rumah yang turunnya adalah 6 diam. Sangat terbatas untuk kamu sekarang, karena tidak efektif jam belajarnya. Dua guru berapa? 6 kelas? 5. Ya soalnya kesenang kita harus datang di, ke darat ya. Ya apa? Uru guru, bukan. Saya beri selalu dulu. Terima kasih. 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 Jadi 5 kelas, 2 guru, muridnya 30-an. Jadi muridnya di ini, jadi gurunya habis ngajar di sebelah, lari lagi ke sebelah. Jadi sudah kelas rangkap, jadi kelas rangkap ruangan juga. Sementara itu untuk di Kampung Tih Tihi, Muslimin Ketua RT 17 Keluran Bontang Lestari ini menyampaikan keluhan terkait gagal panennya rumput laut yang mereka duga akibat dari pengurukan pelabuhan Indominko. Selain itu, permasalahan lainnya yang ia minta dapat diperjuangkan DPRD adalah perbaikan pelabuhan sandar kapal yang kondisinya sudah tidak layak. Sebagian gagal panen, itu dugaannya warga di sini apa? Ya dugaannya hanya duga-dugaan, kebetulan juga ada kegiatan pengurukan dari Indominko saat ini. Tapi kita artinya menduga-duga saja, tapi kita tidak bisa positifkan apakah dari sini. Menyikapi hasil kunjungannya tersebut, Ketua DPRD Kota Bontang Nur Salah menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Mengingat semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kita harus melihat seperti apa di blok-blok selama ini pelayanannya. Seperti yang kita lihat sendiri tadi di Penelahim itu kan sisi pendidikannya memang masih perlu kita perhatikan. Kita berhati-perhatikan pelatihan, kami koordinasikan dengan Binas Pendidikan. Ini mana kemudian berjaya saatnya agar mereka bisa mendapat perhatian dari mereka. Bisa berhati-hati, persoalan dari bahasa struktur kan beberapa keinginan-keinginan mereka yang akan disampaikan disampaikan sama tempat sandar maga, kalau tidak salah kan sudah masuk di Nusra Malu nanti akan kami kawal, ingatkan kepada pemerintah agar karena mereka adalah penduduk guntang yang sama hak dan pengibat dengan penduduk yang ada di darah jadi mereka tidak boleh terabaikan, mereka harus mendapatkan perhatian yang setara dengan para pihak pemerintah termasuk masalah kesehatan juga akan diperlukan Menurutkan dari Indonesia sendiri? Itu sudah dibahas di Komisi 3, mungkin masih ada mediasi selanjutnya yang akan dilaksanakan Komisi 3, rumput laut yang oleh petani dianggap gagal karena adanya kegiatan perusahaan tapi itu belum bisa dimikirkan bahwa kegiatan perusahaan yang merusak tapi apapun aslinya nanti akan ada pertemuan Demikian Mansur PKTV Muartakel